Ininya sendiri itu, kan di masa yang lalu itu, semua harus berdasarkan e-budgeting, semua anggaran pemerintah itu harus melalui e-budgeting. Nah, melalui e-budgeting itu kemudian didenderkan, yang mendapat tender dari proyek-proyek itu, proyek-proyek bisnis, pengadaan dan macam-macam, itu kemudian hanya kroni dan menekan ke atas. Nah, itu satu. Jadi, pengusaha-pengusaha kecil yang berpuluh-puluh tahun beroperasi di DKI sendiri, di masa Ahok itu tidak kebahagiaan, karena mereka kan tidak memenuhi syarat untuk tender atau macam-macam, padahal sebenarnya adakah transversi dan 500 juta ke bawah itu bisa ada penunjukan langsung, tapi itu sudah tidak berlaku di DKI. Jadi, orang-orang marginal, orang-orang susah, para pengusaha kecil, semua, tidak lagi mendapatkan manfaat dari APBD, Rp74.000.000 yang sangat besar itu. Akibatnya penyerapan anggaran di DKI itu minim, itu tidak sampai 60%. Itu pun bisa seperti itu karena dana itu digelontorkan pada DKI, kemudian perusahaan-perusahaan BUMD DKI, yang seharusnya mereka memberi dividen keuntungan kepada pemerintah DKI. Tapi justru diberikan dana yang cukup besar, triliunan kepada perusahaan-perusahaan itu. Pada sisi yang lain, sudah tidak ada yang namanya hibah. Hibah itu arah yang memperoleh lagi, Pak. Padahal hibah itu bisa meremet ke bawah, kalau kasih misalnya sekolah, kasih apa, kasih apa. Itu kan akhirnya rakyat memperoleh manfaat, dan itu bisa mengurangi kemiskinan. Jadi kebijakan inilah yang membuat rakyat itu semakin cepat investasi. Memang ada upaya-upaya, misalnya dipanggulah tempat untuk berdagang dan semua. Tetapi itu yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya, pada lantai pertama, lantai kedua itu diisi yang punya uang. Karena semua antara yang pengusaha pemerintah sekecil itu, kaum peribumi itu tinggal di lantai-lantai yang tidak ada pembeli di situ. Jadi bukannya kemajuannya yang mereka memperoleh, justru sebaliknya. Jadi ini juga salah. Kenapa? PD Pasar Jaya itu tiap tahun mendapatkan uang yang sangat besar untuk ekspansi, untuk membangun ini. Tetapi yang memperoleh manfaat dari pembangunan itu. Bukan rakyat Jakarta yang memang meski miskin, susah melalui sebagainya. Inilah tantangan yang dihadapi. Yang akan datang ini, gubernakan datang ini. Mesti lagi membuat APBD yang memihak pedarai jelata. Memihak orang-orang yang lemah. Rujukan itu pembukaan pendakonan dasar 45. Kan harus melindungi segenap bangsa. Melindungi itu termasuk ekonomi, kehidupan mereka, keluarga mereka. Tetapi ada kata-kata yang lanjut itu memajukan kesejahteraan. Ya tidak cukup dengan memberi yang namanya KJP. KJP itu hanya 400 ribu. Padahal orang itu makan, susah, luar biasa. Kemudian tidak ada pekerjaan, nganggur kan. Nggak nganggur. Lantas orang tua mereka itu, ternyata setelah banyak yang digusul, kan dibawa ke klinik. Bapak, kalau Sunawa harus bayar di sana. Terus walaupun murah. Kemudian listrik harus bayar, bayar, harus bayar. Mereka sudah tidak kehilangan pekerjaan. Jadi pembangunan itu bukan membawa rakyat terlebih maju. Makin miskin. Jadi terjadi proses pemiskinan pada rakyat belakang. Nah inilah yang gubernur ke depan itu harus merubahnya. Bagaimana merubahnya? Membangun paradigma baru pembangunan itu adalah untuk rakyat. Tapi rakyat apa? Rakyat jelata. Nggak usah ditolong orang-orang yang sudah besar itu. Karena mereka nggak usah ditolong, mereka sudah bisa jalan sendiri. Yang harus ditolong itu rakyat jelata. Nah pertanyaannya, mau mulai dari mana? Jadi kalau menurut saya, saya usulkan. Ada kawasan-kawasan yang padat, misalnya Johor Baru. Itu harus dilakukan mapping sosial. Setelah mapping sosial itu, kemudian mulai dibangun. Misalnya kalau dibangunkan rusuh nawah yang tinggi itu. Pada mereka tidak di situ. Tetapi ada lantai kedua itu, misalnya. Untuk tempat pelatihan-pelatihan keterampilan. Di lantai bawah itu adalah tempat untuk berdagang. Jadi ada perdagangan yang disiapkan oleh rusuh nawah-rusuh nawah itu. Kemudian di lantai dua itu khusus untuk pelatihan. Jadi seluruh warga miskin itu, orang-orang yang marginal, orang-orang yang tidak beruntung. Harus ada keterampilan. Keterampilan apapun yang bisa mereka, ini, harus diberikan. Dan itu gratis saja. Dan kemudian mereka beri tempat-tempat berusaha untuk melakukan kerjataan apapun yang bisa mereka membangun. Jadi, saya usulkan pada dua orang terpilihan yang akan datang itu. Supaya membangun kawasan-kawasan. Kawasan-kawasan ekonomi. Tidak hanya ekonomi di situ, biar daya manusia yang dibangun. Tidak mungkin Jakarta dalam lima tahun dibangun seluruhnya. Tetapi kawasan yang miskin, yang kumu, yang kemudian banyak menganggur, banyak koba di situ, macam-macam. Itu yang harus diberikan prioritas. Jadi, APBD itu diarahkan ke sana. Jangan lagi, APBD itu diserahkan pada perusahaan-perusahaan DKI. Perusahaan plat merah itu. Jadi, hibah kemudian harus diberikan. Selain ada yang namanya bales sangat orang yaitu kebersihan, juga tidak ada selainnya dikembangkannya pada karya. Padat karya itu proyek-proyek apa, misalnya membangun apa saja, orang yang dijidik, kemudian mereka bersama-sama melakukannya. Jadi, kawasan itu dilakukan dengan pendekatan sumber daya manusia yang harus diperhatikan, yang bisa sekolah-sekolah, yang belajar di dalam negeri, di luar negeri, itu sepuluh tahun saja. Udah bebas, udah hebat mereka. Dengan demikian, orang tua mereka yang udah termarginasi, terpingkirkan ada yang debo, ada yang dibuka asing, ada yang nanggara, ada ini. Mereka bisa kembali lagi di sini. Kenapa? Karena mereka kan orang betahui ini, penduduk asing. Jadi, bukan membicarakan, ini pemihakan. Pemihakan. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka kasianlah mereka ini. Hanya kalau ada asing, kemudian ini tarian Betawi kita ya, penduduk asing. Tapi orang udah nggak ada, Pak. Dan ini bukan hanya untuk Jakarta. Seluruh Indonesia, penduduk-penduduk asing hilang. Jadi, pembangunan ke depan itu harus menghadirkan keadilan sosial. Berhentilah mereka yang memerintah itu untuk memihai yang besar itu. Yang besar itu nggak usah dibantu. Mereka bisa jaman sendiri. Tapi yang kecil itu dibantu. Tapi jangan hanya omongan aja. Nah, saya mengusulkan lagi di DKI itu. Harus ada perda. Perda affirmative action. Pemihakan.